Nana Mirdad murka saat ART temukan bayi yang dibuang dekat rumahnya, masih ada jalan lain. Kabar mengejutkan datang dari pasangan artis Nana Mirdad dan Andrew White pada Sabtu 20 Januari. Secara mengejutkan, ia mengabarkan bahwa ART-nya menemukan seorang bayi. Kabar penemuan bayi yang diduga baru lahir itu sangat memilukan karena ditemukannya di semak belukar tak jauh dari rumahnya di Ditpasar, Bali. Nana Mirdad pun meluapkan emosinya di instastory-nya atas perbuatan yang tidak terpuji itu. Ia dan suami membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tubuh bayi malang tersebut menurut keterangan Nana sudah mulai membiru, yang diberikan bahwa sang bayi sudah kena-kena. Ia dan Andrew White pun mengaku sangat khawatir jika bayi tersebut tidak akan selamat. Namun, bersyukur bayi tak berdosa itu dapat bertahan. Selain itu, Nana dan Andrew juga langsung menghubungi dina sosial untuk melaporkan penemuan bayi tersebut. Kini, bayi itu dirawat sementara oleh salah satu yayasan dina sosial. Menurut keterangan postingan Lydia Kandau, ibunda Nana Mirdad, sesungguhnya putrinya itu berencana ingin mengadopsi bayi yang kini diberi nama Bella tersebut. Namun, Nana harus mengikuti beberapa prosedur. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk saat ini menitipkan bayi tersebut ke dina sosial. Hal yang mengejutkan lain, setelah kejadian ini menimpa dirinya, Nana akhirnya mengungkapkan sebuah fakta yang sudah sejak lama ia simpan. Ternyata, kejadian penemuan bayi terlantar ini bukanlah pertama kalinya yang dialaminya. Dari unggahan postingan Nana, menyebut ini adalah kali kedua. Selain itu, ia juga memberikan saran kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam bertindak, terutama bagi para wanita yang tidak ingin mengandung atau melahirkan bayinya. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!